Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian, marilah kita mensyukuri berkat Tuhan hari ini kita angkat pujian, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 2 ayat 1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih Bapak di surga. Buat penyertaan dan kasihmu yang selalu baru untuk kami dan kami mensyukurinya oleh karena itu kami panjatkan pujian kehadiratmu dan kami mau dengar-dengaran akan firmanmu. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus, amin. Firman Tuhan hari ini 1 Agustus tertulis di 2 Timoteus 4 ayat 18. Demikian dikatakan, Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan saudaraku sekalian di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memahami bahwa orang percaya, Sekalipun telah beriman dan percaya kepada Kristus tidak terlepas dari segala pencobaan, Dari jerat iblis dan penderitaan dunia ini. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita bahwa ketika kita menghadapi usaha jahat dari iblis yang akan menjerat kita, Mencobai kita atau mungkin menimbulkan penderitaan bagi kita. Tetapi kuasa Allah di dalam Yesus Kristus selalu menyertai dan melindungi kita, Sehingga kita mampu menghadapinya bahkan kita dimenangkan di dalam kuasa Yesus. Firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Bukan berarti tidak mengalami, Tetapi kita mungkin mengalami dan menghadapinya, Tetapi kuasa Yesus lebih kuat dari kuasa iblis. Sehingga Yesus berkuasa untuk mengalahkan kuasa si jahat, Kuasa iblis dan melepaskannya dari kita. Dia akan menyelamatkan kita hingga masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Yesus Kristus menjadi solusi terbaik atas segala permasalahan, pencobaan, kesulitan, penderitaan. Dan menjadi pengharapan kita. Karena hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 Tetaplah semangat di dalam Tuhan, karena Yesus setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 217 ayat 1. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Engkau yang selalu menjadi kekuatan kami, solusi dalam segala pencobaan dan permasalahan yang kami hadapi. Dan engkau yang selalu menjadi jawaban dalam setiap bermacam-macam pertanyaan-pertanyaan yang terkadang singgah di dalam pikiran kami, dalam kehidupan kami ini. Dan engkau pasti memenangkan kami dalam setiap pergumulan kami, Tuhan. Apapun itu, kami mau serahkan kepadamu kehidupan kami. Kami mau serahkan dan percayakan kepadamu segala rencana kami, bahkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkatilah Tuhan. Terimalah doa kami, Bapak, di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita, Yesus Kristus. Kasih setia dari Allah Bapak. Dan persekutuan roh kudus menyertai kita. Amin. Selamat pagi, selamat beraktifitas, Horas.